Berikut ini adalah cara cepat menjumlahkan data di Excel Baik berupa data, angka, dan juga uang Ini dengan satu kali klik Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Simak video tutorial ini hingga selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Jalan Spoto PS Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial Yaitu tentang bagaimana cara cepat menjumlahkan data Ini di lembar kerja Microsoft Excel Bisa juga dilakukan dengan satu kali klik Seperti yang teman-teman lihat di LAN monitor Di sini saya sudah memiliki sebuah contoh tabel Di mana kita nanti akan menjumlahkan di bagian samping kiri Dan juga di bagian samping bawah Nah, cara cepat atau cara mudah yang bisa kita gunakan adalah sebagai berikut Teman-teman blok saja Ini mulai kolom D sampai kolom J sampai baris yang ke bawah Di mana tempat kolom untuk menjumlahkan Selanjutnya teman-teman bisa klik di bagian tab menu home Ini di group editing Ada menu auto sum Klik saja Nah, di sini di bagian bawah dan di bagian samping Otomatis datanya di jumlah berdasarkan tabel di bagian sebelumnya Nah, ada cara cepat Ini dengan shortcut di keyboard Caranya Setelah semua tadi diseleksi Kemudian teman-teman tinggal menekan tombol di keyboard Yaitu ALT dan sama dengan Nah, ini sama Nah, untuk data Ini yang berupa uang Caranya Pastikan teman-teman tidak menulis rupiah di sini secara manual Karena apabila ditulis secara manual Ini nanti tidak bisa dijumlahkan Nah, caranya Untuk menulis rupiah Ini secara otomatis Teman-teman seleksi saja Apabila sudah Klik di bagian tab menu home Di sini Di bagian group number kita atur Kita pilih accounting Nah, apabila di sini muncul tanda pagar Berarti kolomnya kurang lebar Kita block saja semua Agar lebih cepat Kemudian kita perbesar Nah, selanjutnya di sini Di bagian belakang ada tanda koma Cara menghilangkan tanda koma Di bagian belakang Teman-teman buka kembali Kemudian di sini Di bagian decimal place-nya Kita buat 0 Apabila sudah Klik tombol OK Nah, caranya sama Di sini setelah diseleksi Teman-teman Pilih di bagian tab menu home Pilih di bagian auto sum Atau langsung di klik di sini Nah, di sini otomatis Di bagian bawah Dan juga di bagian samping Nanti akan terjumlahkan Atau menjumlahkan secara otomatis Untuk shortcut-nya Ini juga sama Teman-teman cukup tekan Tombol ALT dan sama dengan Nah, pekerjaan kita sudah selesai Semoga video yang saya buat ini Bisa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax